Saudara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan segera memperlakukan sanksi kepada Arema FC. Sanksi itu berupa larangan bermain di kandang selama satu musim. Disampaikan usai rakor di pendopo Kanjuruhan, Ketua Umum PSSI memastikan pihaknya juga akan mengerahkan tim investigasi untuk panitia pelaksanaan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang. Hal ini dilakukan untuk mendalami penyebab dari kerusuhan yang terjadi. Iryawan juga menyatakan tim berjuluk Singoedan itu dihukum tidak boleh menggelar laga kandang di sisa musim Liga 1 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana menyebut, kini pihaknya fokus dalam mendata korban tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya bantuan uang tunai akan diberikan kepada korban. Menurut Gilang, tragedi Kanjuruhan di luar dugaan mereka. Sangsi yang pasti kita menerima, sangsi dari Komdis, karena fokus kita sekarang adalah pendataan untuk para korban, kemudian bantuan untuk para korban yang mengalami luka, dan juga santunan untuk para korban yang mengalami meninggal dunia. Kita sudah mengkolek data, kita sudah mendapatkan beberapa data dari rumah sakit, dan kita sudah melakukan bantuan langsung ke sana berupa uang tunai, dan juga untuk korban yang mengalami meninggal dunia, kita juga taksia ke sana, datangi ke sana, juga dengan memberikan bantuan uang. Jadi bantuan uang tunai dari kita untuk korban meninggal dunia, yaitu sebesar 10 juta, kemudian bantuan untuk korban yang mengalami luka-luka, kita kasih sebesar 2 juta, untuk korban yang mengalami luka berat, kita kasih sebesar 5 juta. Dan untuk besok rencana semua para pemain arema juga akan datang ke rumah sakit, juga akan taksia juga ke para aremania yang telah meninggal dunia. Jadi semua kita bergabung, di sini kita sedih bersama, tapi kita akan merangkul bersama. Sebenarnya sejak awal saya masuk, saya sudah banyak memberikan visi-misi, banyak memberikan perubahan baik dari fasilitas, baik dari kerangka tim, baik dari pelatihan, termasuk kita juga sering kumpul dengan para koordinator dari supporter. Kejadian kemarin memang di luar dugaan kita semua bahwa kita menyesali adanya kejadian kemarin, dan kita juga akan berkumpul bersama, akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian bersama, untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang akan merugikan klub di kemudian hari.